TNI Angkatan Darat Tengah Berduka Atas Wafatnya Letnan Jenderal TNI Herman Azaribab, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Sobroto pada usia 56 tahun akibat sakit paru-paru yang dideritanya. Kepala Staf Angkatan Darat bersama Ketua Umum Persid Kartika Chandra Kirana, Heti Andika Perkasa, serta Jajaran Petinggi TNI AD, mendatangi Rumah Duka RSPAD untuk mengucapkan bela sungkawa kepada pihak keluarga. Jenderal TNI Andika Perkasa pada hari Senin 14 Desember 2020 memimpin upacara persemayaman jenazah secara militer. Saya, Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Darat, atas nama negara, bangsa, dan tentara nasional Indonesia Angkatan Darat, menerima jenazah almarhum selanjutnya, jenazah almarhum akan saya berangkatkan ke tempat pemakamannya di Taman Makam Pahlawan Wayna Jayapura untuk dimakamkan secara militer. Selamat jalan, Jenderal. Terima kasih atas semua jasa-jasamu kepada negara, bangsa, dan tentara nasional Indonesia. Terima kasih atas semua jasa-jadi. Terima kasih atas semua jasa-jasamu kepada negara-jasa. Terima kasih.